Intro Pemirsa, belum lama ini petani di desa Pancasari, kecamatan Sukesade Buleleng harus menerima lahan pertaniannya di terjang banjir bandang. Kini petani harus kembali menelan pil pahit karena lahan pertanian mereka terendam air akibat pasangnya Danau Buyan. Petani di desa Pancasari, kecamatan Sukesade, tepatnya di pinggiran Danau Buyan, tampaknya sulit bernafas lega. Setelah diterjang banjir bandang, kini lahannya kembali terendam air danau yang pasang. Kerugian pun tak terelakan. Seorang petani ini di lantur mengungkapkan air danau tersebut pasang sejak pertengahan Februari ini. Lahan di sekitarnya yang ditanami sayuran dan stroberi banyak yang terendam hingga gagal paden. Kerugian yang diteritanya mencapai ratusan juta rupiah. Untuk meminimalisasi kerugian, sejumlah petani juga memilih memindahkan tanamannya ke lahan yang lebih aman. Selain di dusun Buyan, lahan terendam juga terjadi di dusun Dasong yang luasnya mencapai hektaran. Di hadapan dengan kondisi demikian, petani hanya bisa pasrah. Pengolahan lahan baru kembali dilakukan jika air sudah surut. Biro Balipos melaporkan.